Pemirsa Kabupaten Tabanan menyambut kehadiran Menteri pendaya gunan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam rangka mengajar aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya menuntut ASN menjadi SDM yang mampu menerapkan birokrasi cepat, cerdas, dan tuntas, serta berfokus pada dampak kinerja. Berlangsung secara hibrit di Gedung Kesenian Ketut Maria, Tabanan dan ditayangkan melalui siaran virtual Zoom, pemaparan materi dan diskusi yang dipimpin oleh Abdullah Aswar Anas selaku Menpan RB dihadiri oleh Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RI beserta jajaran, Wakil Bupati Tabanan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Nyonya Raiwah Yuni Sanjaya selaku Ketua TPPKK Kabupaten Tabanan, Ide Cokoda Anglurah Tabanan, jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan, Kepala Kantor Regional 10 BKN dan Pasar, Sekda Tabanan berserta para asisten, para Kepala OPD di lingkungan pemkap Tabanan, dan seluruh ASN Tabanan. Dengan tagline bergerak untuk reformasi birokrasi terdampak, Enpan RB Anas memaparkan terkait pentingnya reformasi birokrasi yang menjadi engine soft development dan sangat penting untuk diperbaiki. Hal ini sesuai dengan penjabaran arahan dari Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan birokrasi berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi lincah dan cepat. Mantan Bupati Banyuwangi dua periode itu juga menjelaskan, fokus reformasi birokrasi ditetapkan pada aspek hilir dengan cara penyederhanaan evaluasi reformasi birokrasi yang berfokus pada dampak kinerja, bukan administrasi laporan. Anas menjelaskan kehadirannya saat ini untuk mendorong bagaimana birokrasi di Tabanan ini bisa bergerak lebih berdampak. Tapi yang paling penting kehadiran kami hari ini untuk mendorong bagaimana birokrasi di Tabanan ini bisa bergerak lebih berdampak. Saat disampaikan, kita ini kadang sibuk tetapi dampak kerakyatnya kurang. Dan mudah-mudahan dengan hari ini ada Bupati, kita mendorong birokrasi kita berdampak. Tapi yang paling penting kehadiran kami hari ini untuk mendorong bagaimana birokrasi di Tabanan ini bisa bergerak lebih berdampak. Saat disampaikan, kita ini kadang sibuk tetapi dampak kerakyatnya kurang. Dan mudah-mudahan dengan hari ini ada Pak Bupati, kita mendorong birokrasi kita berjalan. Saat memberikan sambutan, Bupati Sanjaya menyampaikan selamat datang kepada Menteri Pan-RB dan mengungkapkan harapannya terhadap kunjungannya tersebut. Bupati Kapan yang sangat memberikan kawalisiasi terhadap bahwa Menteri dapat menyempatkan waktu guna bertegur sama secara langsung. Untuk itu, sekali lagi, saya atas nama seluruh masyarakat dan jajaran aparatur sindir yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapanan, mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih atas kedatangan Bapak Menteri Abdullah Aswab Anas di Kabupaten Kapanan. Kami berharap semoga kedatangan Bapak Menteri dapat menjadi api penyemangat untuk para SNAPI dalam upaya mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dan negara. Dalam sambutan tersebut, Bupati Sanjaya juga berkesempatan menyampaikan nilai sakib Kabupaten Kapanan sebagai barometer pengukuran kinerja dan integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam tiga tahun terakhir, bernilai baik, sedangkan standar kepatuhan pelayanan publik Kabupaten masuk dalam sepuluh besar nasional pada akhir tahun 2022. Sanjaya juga menyebutkan dalam gerak langkahnya, masih banyak kendala dan tantangan yang harus dijawab, guna mewujudkan performa birokrasi yang berwatak melayani sesuai dengan nilai-nilai Tabanan era baru, yaitu aparatur yang memiliki cara melihat, cara berpikir, dan cara bergerak dengan nilai-nilai kebaharuan. Prokopim Tabanan melaporkan.